Halo guys, balik lagi sama gue Anissa Di video hari ini gue bakalan nge-rekomendasiin kalian laptop tipis Yang harganya tuh di bawah 5 juta atau under 5 juta Nah kira-kira ada apa aja sih line upnya Tapi sebelum masuk ke video, sebelum kita masuk ke video Jangan lupa kalian klik dulu subscribe ya dan juga di klik tombol loncengnya Oke, mendingan langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama Yaitu ada Asus Vivobook X412DA Laptop ini tuh punya desain yang tipis dan juga stylish Dan juga menurut gue ya, build quality dari laptop ini tuh udah cukup bagus banget guys Dia juga kokoh, bahannya tuh terbuat dari bahan plastik yang kokoh Nah laptop ini tersedia 2 pilihan warna atau 2 varian warna Yaitu ada di warna hitam dan juga ada di warna silver Nah layar laptop ini tuh menurut gue cukup cerah dan juga jernih Tapi sayangnya memang dia tuh gak punya fitur anti-glare-nya guys Dan juga dia itu kalau kalian pake di bawah terik sinar matahari secara langsung Dia bakalan silau banget karena itu tadi gak ada fitur anti-glare-nya Nah performa laptop ini sendiri udah sangat-sangat mumpuni banget Buat kalian menjalankan tugas sehari-hari di laptop ini Contohnya kayak ngetik-ngetik atau kalian mau browsing atau kalian mau pake untuk entertainment ya Nonton video atau main game itu masih sangat mumpuni banget Dan laptop ini juga dapat menjalankan aplikasi-aplikasi yang cukup berat Kayak Microsoft Office atau Photoshop Karena dia punya spesifikasi kayak gini Prosesor Intel Celeron N4020 dengan layar 14-inch HD 1366 x 768 pixel RAM-nya 4GB storage SSD 128GB Dengan baterai 28Wh Oke guys jadi ya laptop ini sendiri tuh dia punya kapasitas baterai 28Wh Yang mana kalian bisa pake 12 jam penggunaan normal Dengan 1x pengisian daya aja Menurut gue Asus Vivobook X412DA ini adalah laptop tipis Yang cocok banget nih buat kalian yang lagi nyari laptop Dengan harga yang terjangkau Nah buat harganya sendiri di pasaran itu dia dibanderol di harga 4,5 jutaan guys Atau 4,5 juta ini untuk laptop baru ya Kalau untuk second handnya kemungkinan masih ada lebih murah lah dibanding untuk barunya Oke kita masuk ke rekomendasi yang kedua ada Lenovo IdeaPad Slim 3i Oke another laptop tipis guys yang gue rekomendasiin ke kalian itu kali ini ada dari brand Lenovo Lebih tepatnya dia di seri IdeaPad Slim 3i Emang ya yang seperti kita semua tau nih Yang seperti kita semua tau Kalau memang seri IdeaPad ini adalah lini yang terjangkau di Lenovo Nah dengan berat 1,4 kg laptop ini tuh punya ketebalan cuma 1,6 cm aja guys Bener-bener tipis Dan untuk varian warna di laptop ini sendiri terdiri dari 2 varian warna Tersedia sorry Tersedia dari 2 varian warna yaitu abu-abu dan warna putih Nah dari build qualitynya dia juga standar laptop pada umumnya Dia punya build quality atau bahan dari plastik yang kokoh Dan yang spesialnya dari laptop ini tuh untuk engselnya sendiri guys Untuk engselnya sendiri dia itu bisa dibuka sampai dengan 180 derajat Yang mana kalian bisa gunain sebagai tablet Dia punya spesifikasi kayak gini Prosesor Intel Celeron N4020 Dengan layar 14 inch HD 1366 x 768 pixel Grafiknya Intel HD Graphic Dengan RAMnya 4GB DDR4 Storage-nya SSD 128GB Dengan baterai 30Wh Nah dengan ukuran layar 14 inch Menurut gua di laptop ini tuh layarnya cukup jernih Dan juga jarak pandangnya dia cukup luas guys Jadi untuk layarnya sendiri dia tampilannya wide Ditambah lagi dengan performa prosesor Intel Celeron N4020 Dipadukan dengan RAM 4GB dan juga SSD 128GB Nah kalian kalau pakai laptop ini Buat ngejalanin aplikasi kantor, kuliah, ataupun sekolah Itu lancar jaya banget Harga dari laptop ini untuk di pasaran Barunya itu dia ada di harga 4,8 jutaan Balik lagi kalau misalkan kalian yang lagi nyari yang second hand Otomatis harganya dia jauh lebih murah Oke kita masuk ke rekomendasi yang ketiga Yaitu ada HP 14S guys Untuk laptop ini tuh dia punya layar 14 inch Dengan webcam di bagian atasnya Dengan dia bezelnya tuh juga termasuk yang tipis loh guys Ditambah lagi resolusinya itu dia ada di 1366 x 768 pixel Ya emang standar seperti laptop budget pada umumnya Tapi sayangnya kalau misalkan kalian emang biasa ngeliat laptop dengan ukuran resolusi full HD Itu kayak kalau kalian ngeliat laptop ini tuh berasa banget gitu bedanya ya Nah dimensi dari laptop ini tuh juga standar guys Sesuai sama ukuran layarnya Untuk ketebalannya sendiri dia ada di 1,9 cm Dengan bobot laptopnya sendiri itu dia ada di 1,4 kg Tersedia beberapa varian warna Tapi yang gue tau yang banyak banget beredar di pasaran itu Dia ada di warna silver dan juga di warna pale gold Masuk kita ke spesifikasinya Prosesor AMD Athlon Silver 3050U Dengan layar 14 inch HD 1366 x 768 pixel Grafiknya dia ada di Intel HD Graphic Dengan RAM 4GB DDR4 Dengan storage-nya itu dia di 128GB SSD Kemampuan laptop ini untuk membuka aplikasi Saat baru pertama kali dinyalakan tuh juga cepet guys Jadi kalau kalian langsung nyalain Dan kalian mau buka kayak Microsoft Office Atau kalian mau buka WhatsApp Itu dia langsung responnya cepet Dan ketahanan baterainya dia itu ada Bisa sampai sekitar 10 jam Digunakan saat kondisi baterai kalian itu full Harga dari laptop ini di pasaran itu dia dibanderol Di kisaran harga 4,2 jutaan aja Untuk yang barunya Oke kita masuk ke rekomendasi yang keempat Atau yang terakhir Ada Acer Aspire 3 A3 1556 Khususnya dia ada di seri Aspire 3 A3 15 Dia punya desain yang sederhana Tapi tetep minimalis banget Dan laptop ini tuh dari segi ketebalannya sendiri Dia ada di 1,9 cm Dengan bobot itu di 1,6 kg Nah brand Acer ini sendiri salah satunya terkenal Karena punya desain yang unik Pola desainnya tuh dia unik Walaupun dia pula desainnya unik dan cukup stylish Tapi menurut gue Acer ini mampu mempertahankan Sebagian produknya Dengan harga jual yang cukup terjangkau guys Contohnya aja nih kayak di Acer Aspire 3 ini Mungkin kita langsung masuk ke spesifikasinya Prosesor Intel Core i3 Gen 10 Dengan layar 15,6 inch HD 1366 x 768 pixel Grafiknya Intel HD grafik Dengan RAM 4GB Storagenya 128GB SSD Baterainya 30Wh Nah dengan pertimbangan dari semua fitur Desain dan juga performa dari laptop ini Menurut gue laptop ini tuh Salah satu laptop entry level Yang paling worth it Buat kalian beli Ya patut banget kalian pertimbangin Kalau emang kalian lagi nyari laptop Dengan harga Laptop tipis Dengan harga under 5 jutaan Harga dari laptop ini Di pasaran tuh Di bandrol saat ini Di sekitaran 4,8 jutaan Oke itu dia guys 4 laptop tipis Yang gue rekomendasiin Di bawah 5 jutaan Bisa banget kalian jadiin acuan Kalau mau beli laptop Kalau kalian tertarik yang mana Coba tulis di kolom komentar Yang ada di bawah Atau kalau kalian punya Rekomendasi yang lain Boleh tulis aja Di kolom komentar Yang ada di bawah Atau kalau kalian mau Ngecek harga laptop Boleh banget langsung Klik link yang ada Di description box Yang ada di bawah Gue Anissa See you guys later Bye Bye